Parkir di Malioboro sampai Rp350.000, menparekraf ingatkan soal izin penggunaan lahan. Malioboro di Jogja sempat ramai diperbincangkan di media sosial beberapa hari lalu. Bukan karena lokasi wisata ataupun kuliner, tetapi keluhan seorang netizen yang bercerita dikenakan biaya parkir bus kurang dari 2 jam mencapai Rp350.000. Cerita itu dibahikan melalui akun Instagram Romansa Sopir Truk, Kamis 20 Januari. Dalam cerita, bus rombongan parkir selama kurang lebih 2 jam di belakang Hotel Premium Zuri sekitar area Malioboro, Yogyakarta. Akun itu menampilkan gambar kuitansi pada postingannya dan tertera tulisan adanya tambahan biaya lain yaitu cuci bus dan kebersihan. Padahal, tak ada aktivitas pencucian bus atau kendaraan apapun di lokasi. Viralnya onggahan itu mendapatkan respon dari Menteri Sandiaga Uno. Sandi mengatakan bahwa peristiwa serupa bukan yang pertama kali terjadi. Selain itu, juga bisa berdampak terhadap aktivitas pariwisata yang masih berusaha pulih pasca pandemi COVID-19. Kita harus tegak sampaikan bahwa ini berulang kali memberikan dampak negatif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya di Jogja. Kita ingin ke depan ditata sebaik mungkin. Sehingga kebangkitan ekonomi jangan terdistraksi oleh pemerintahan yang menciptakan satu narasi negatif. Kata Sandi dalam weekly press briefing secara virtual Senin 24 Januari. Sandi menyampaikan kalau Kemenparekraf sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi parkir ilegal tersebut. Ia menambahkan bahwa Pemda Istimewa Yogyakarta sebenarnya telah menyediakan tiga tempat parkir resmi untuk wisata di area Malioboro. Tuseno Pati, Pariwisata Taman Parkir Ngabean, dan Tempat Parkir Khusus Abu Bakar Ali. Ini secara resmi mematok tarif sesuai dengan ketentuan pemerintah, ujarnya. Sandi berpesan, siapapun yang memiliki lahan kosong di dekat lokasi wisata harus mengajukan izin apabila ingin menjadikannya tempat parkir wisata. Tanpa izin, artinya area parkir menjadi ilegal. Koordinasi kami dengan pemerintah di DIA meminta juga agar memiliki lahan kosong yang ingin menjadikan tempat parkir wajib mengajukan izin terlebih dahulu. Sehingga, tarif dan pelayanannya bisa kita pantau dengan baik. Mudah-mudahan nanti ditingkatkan menjadi parkir elektronik, ujar Sandi. Mudah-mudahan nanti ditingkatkan menjadi parkir.